Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini aku tuh mau beberes di depan rumah gitu ya temen-temen area depan rumah aku sungguh berantakan aku udah lama nggak urus paling aku nyiram-nyiram aja dan ini ada tanaman di nahong ya ini sangat mengganggu banget terlalu rimbun jadi aku mau potong gitu hanya sebagian ya temen-temen kadang ada tetangga aku yang minta buat obat gitu ya temen-temen tahu enggak ini tanaman binahong banyak banget katanya khasiatnya temen-temen bisa cari tahu ya di Google atau di YouTube manfaat daun binahong sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video comment dan subscribe-nya aku juga mau ucapin untuk temen-temen yang udah mau mengklik video aku yang udah like yang udah subscribe-nya terima kasih banyak ya temen-temen tanpa dukungan dari temen-temen aku tuh bukan apa-apa ya temen-temen ini pagi-pagi banget aku udah beberes habis nganterin anakku sekolah gitu ya temen-temen mumpung anakku yang kecil masih tidur aku gercek beberes di area depan rumah aku banyak sekali tanaman bunga aku yang layu-layu ya kekuning-kuningan aku juga mau potong-potongin dan ini aku lagi benerin tanaman palsu nih temen-temen aku simpen di depan rumah harusnya sih di dalam ya cuma ini tuh potnya tuh agak rusak gitu dan aku belum punya pot untuk yang bagus gitu ya dan itu nggak terlalu bagus juga si pohonnya agak gitu ya jelek gitu dan ini lanjut aku rapi-rapi di area kolam ini ya ini tuh bekas nanam maksudnya nyimpen ikan ya dulu aku punya ikan kolam ikan ini dulu cuma sekarang nggak nggak ada gitu ya ikannya pada mati gitu dan ini aku lagi bener-benerin tanaman banyak yang meletoi-meletoi ya aku sanggah pakai kayu gitu pokoknya ini tuh berantakan ya maklumnya di kampung banyak ayam suka naik nih ayam-ayam ibu mertua aku suka pada naik ke atas ini kadang jatuh-jatuh jadi tanamannya tuh pada hancur kadang pot-pot aku tuh hancur ya temen-temen ya namanya juga ya hidup di kampung seperti ini beda kalau kita hidup di kota kayaknya nggak ada yang ngurus ayam gitu ya temen-temen dan setelah buang-buang tanaman yang kuning-kuningnya aku juga lanjut menata pot-potnya ya nata ulang kembali biar bagus gitu dan ada yang kosong aku tanamin lagi tanaman yang baru lagi gitu biar makin banyak aja oke temen-temen aku belum sapa-sapa nih kabar temen-temen semua apa kabarnya semoga kabar temen-temen semua dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin 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 ya robbal alamin dan ini tuh berantakan banget ya tadi di atas jemuran aku yang di depannya banyak sekali perintilan-perintilan aku mau keatasin aja dan udah rapi juga dan lanjut aku nyapu-nyapu banyak sekali sampahnya ya temen-temen dan lanjut aku nyiram-nyiram juga dan ini aku ngepel tempat duduk ini ya tempat nongkrong aku di kalas sore hari aku kadang suka nongkrong disini oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen semoga temen-temen terhibur dengan video yang sederhana aku ini walaupun video aku seperti ini untuk pekerjaan rumah juga ya temen-temen pekerjaan ibu rumah tangga ya seperti ini ya temen-temen nyiram tanaman bersih-bersih nyapu ngepel cuma aku videoinnya pas bongkar-bongkar ini aja ya temen-temen rapi-rapi depan rumah oh ya temen-temen ini maaf ya videonya tuh agak seperti ini aku kayaknya si tripodnya itu apa ya nguling gitu ya agak longgar jadi kayaknya ke bawah gitu dan alhamdulillah untuk pekerjaan hari ini pagi-paginya udah selesai dan ini keadaannya ya udah rapi menurut aku mah ini versi aku sih temen-temen kan tiap rumah beda-beda ya tingkat kerapihannya kalau aku seperti ini aja udah rapi ya menurut aku mah dan ini ya tanaman-tanaman aku pada cumpring-cumpring ya temen-temen nggak pada subur tapi lumayan lah temen-temen ini tuh emang jarang aku urus kadang aku kasih-kasih juga nih sama tetangga aku kalau ada yang mau jadi ya tanaman aku nggak subur-subur gitu dan ini ada tanaman gelombang cinta nih lagi berbunga ya lagi berbiji gitu itu bijinya ya temen-temen bisa ditanam lagi kalau udah hitam dan aku juga banyak ya nanam gelombang cinta nih temen-temen pada masih kecil gitu ini aku anggap aja ya host tour depan rumah aku ya seperti ini ya temen-temen keadaan di kampung aku suka banget ya sama tanaman gimana nih temen-temen suka juga nggak nanam bunga-bunga tanaman hias aku dari dulu pas aku nikah udah sering banget ya nanam seperti ini dulu pernah aku buang-buangin ya sebagian gitu karena rumah aku sempit banget dulu belum ada ini ya temen-temen belum dikasih kolam gitu jadi aku nggak punya halaman pas ada kolam sih lumayan ya ada halaman sedikitnya temen-temen cuma sedikit aja gitu ya ini juga buatan paksu nih bikin rak-rak seperti ini kalau ini udah di keramik aku nggak tahu deh nanam tanaman dimana nanti pengennya sih dipagar gitu ya temen-temen pagar yang ditembok aja jadi nanti bisa nanam tanaman gitu di atap atas atasnya gitu doain aja temen-temen semoga rumah aku tuh cepet beres ya temen-temen banyak sekali pembangunannya yang belum tapi ya temen-temen yang belum beres juga meng-meng-meng-meng-meng belum di keramik di dapur belum di tangga juga belum ya temen-temen tapi aku bersyukur banget karena di di sini aku udah punya rumah aja udah bersyukur ya temen-temen Alhamdulillah oke temen-temen dan setelah ini tuh aku siang-siang rujak gitu sama anak aku anak aku doain banget ya sama rujak petis gitu oke temen-temen sampai di sini dulu untuk video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati